Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya Muhammad Fadil Yusof dari Produk Teknik Informatika ingin mengaparkan terkait skripsi saya dengan berjudul Rekomendasi Tempat Acara Pernikahan Islami dengan Metode Analytical Hierarchive Process dengan studi kasus Neos Motion Studio. Dalam penyusunan skripsi saya ini, memiliki latar belakang adalah Walima merupakan salah satu bagian dalam sebuah pernikahan yang terdapat pada ajaran agama Islami. Dan Walima adalah sebuah acara yang dilakukan sebagai ucapan rasa syukur setelah diadakannya acaranya ketnikah seperti menyiapkan jamuan makan bagi para tamu undangan, perabat, dan sanak saudara sehingga memerlukan persiapan yang matang agar dapat meminimalisir adanya kesalahan atau masalah dalam sebuah acara. Kendala yang sering terjadi oleh banyak kelompasangan yang ingin melaksanakan ibadah, sebuah pernikahan diantaranya adalah bingung dan mengalami kesulitan dalam mempersiapkan acara akan nikah maupun walimah nikah yang sesuai syariat Islam sehingga banyak diantara mereka yang mempersiapkan segala kebutuhan pernikahannya yang islami melalui wedding organizer atau yang biasa kita sebut dengan WO yang syarih. Kemudian, Next Machine Studio. Next Machine Studio merupakan salah satu company yang berhubungan langsung dengan wedding organizer atau WO syarih dalam melaksanakan walimah yang syarih. Salah satu yang menjadi kendala dalam mempersiapkan suatu walimah adalah terkait pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi yang tepat bukanlah hal yang mudah karena semakin beragamnya pilihan, serta fasilitas yang ditawarkan, dan budget yang dimiliki pasangan calon pengantin dapat membuat WO syarih kesulitan dalam mengambil keputusan. Kemudian terakhir, Metode Analytical Heritage Process yang akan menjadi sebuah acuan atau perancangan dalam menyusun skripsi yang akan merekomendasikan tempat walimah syarih di DKI Jakarta. Metode ini mempertujuan untuk melakukan perhitungan bobot dari setiap kriteria-kriteria. Metode Analytical Heritage ini mampu mempertimbangkan konsistensi logis dalam penilaian yang digunakan dari data yang terkumpul untuk menentukan sebuah prioritas terhadap kriteria-kriteria tersebut. Metode ini mampu menjaga validitas sampai dengan batas inkonsistensi berbagai kriteria dan alternatif yang akan ditampilkan. Dan metode ini mampu melakukan pengambilan keputusan serta memperhitungkan daya tahan output. Namun, metode ini memiliki pergantungan pada inputan utama sehingga metode ini hanya bersifat matematis tanpa adanya pengujian yang tersusun. Rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah bagaimana metode Analytical Heritage Process atau yang biasa kita sebut dengan AHP dapat menentukan lokasi acara pernikahan islami yang tepat di wilayah DKI Jakarta sesuai dengan kebutuhan dan kriteria yang diinginkan. Nah, dalam penelitian ini, saya menyusun 3 tahapan dalam metode dari penelitian. Yang pertama adalah analisis AHP. Kemudian yang kedua, melakukan implementasi. Dan terakhir, pengujian. Untuk analisis AHP, tahapan ini akan dilakukan analisis kebutuhan seperti use case diagram data tercara atau metode agar apa yang diinginkan dapat tercapai. Metode pengelompokan data yang dilakukan sebagai bahan memperoleh data maupun informasi, yaitu dengan wawancara dan mencari standar-standar dalam studi pustaka. Pertama, wawancara. Wawancara merupakan proses tanya-jawab secara langsung dengan sumber data atau pihak-pihak yang berkepentingan, yang berhubungan dengan penelitian. Teknik wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan lokasi walima yang ada di wilayah DKI Jakarta. Berikut tampilan hasil dari wawancara kami yang di mana kita mendapatkan nilai dari kriteria dan nilai dari kealternatif. Pertama, dari kriteria. Dari penelitian ini, kita sudah mendapatkan 6 kriteria yang mencakup dan membantu dalam perhitungan terhadap proses-proses terhadap penilaian alternatif. Yang pertama adalah fasilitas. Kemudian yang kedua adalah luas bangunan. Kemudian akses jalan. Jarak masjid. Lahan parkir. Dan terakhir adalah biaya. Berikut adalah kriteria-kriteria yang akan berhubungannya, akan menjadi sebuah acuan dalam menentukan proses dari setiap tempat. Kemudian alternatif yang kita cari. Alternatif yang kita pilih yang mencakup dalam penilaian-penilaian yang biasa, yang biasanya dari WO Syari menggunakan alternatif tersebut atau calon pengantin menggunakan tempat tersebut sebagai acara walima yang Syari. Ada pun alternatif yang kita kumpulkan, terdapat 25 wilayah yang berada di DKI Jakarta. Berikut adalah tabel-tabel wilayah-wilayah yang akan menjadi sebuah acuan atau alternatif kami dalam menentukan sebuah tempat untuk mengadakan wali masyarakat di wilayah DKI Jakarta. Kemudian tahapan-tahapan kami dalam menyusun metodologi penelitian ini yaitu pertama, mendefinisikan masalah. Apa sih masalahnya? Kemudian tahapan kedua, membuat struktur hirarki. Kemudian tahap tiga, melakukan pembobotan kriteria pada setiap tingkat hirarki. Kemudian menghitung pembobotan kriteria dan konsistensi pembobotan. Kemudian menghitung pembobotan alternatif. Dan terakhir, menampilkan urutan yang alternatif yang mau dipertimbangkan dalam memilih alternatif. Kemudian tahapan yang kedua, implementasi. Tahapan ini, dengan metode AHP akan implementasikan menggunakan aplikasi website sebagai pengambilan keputusan dalam menentukan lokasi WA5 pada studi kasus Nios Motion Studio. Tahapan-tahapan pada implementasi ini akan dijelaskan sebagai berikut. Pertama, menentukan nilai kriteria. Pertama, kita akan menentukan nilai nilai kriteria yang menjadi sebuah acuan dalam penentuan untuk menilai alternatif. Kemudian yang kedua adalah pembobotan nilai. Berikut adalah pembobotan nilai kriteria. Dalam pembobotan nilai kriteria, kita membagi tiga subkriteria. Jadi, untuk pertama, misalnya kriteria fasilitas. Kriteria fasilitas itu kita membagi tiga, yaitu lengkap, cukup lengkap, dan tidak lengkap. Dengan yang lengkap, itu kita memberikan nilai 100. Dan untuk yang cukup lengkap, itu kita memberikan nilai laman. Dan terakhir, tidak lengkap, itu kita memberikan nilai 60. Begitupun yang lainnya. Dari kriteria luas bangunan, kriteria akses jalan, kriteria jarak masjid, kriteria lahan parkir, dan kriteria biaya, itu kita membagikan tiga subkriteria yang di mana bobot masing-masing kriteria, bobot masing-masing subkriteria, itu memiliki nilai yang berbeda-beda. Dan untuk membuatkan nilai alternatif, kita lihat pada potabel berikut ini. Di sini, kami sudah menyusun, berdasarkan hasil wawancara, berdasarkan hasil wawancara, terdapat bobot-bobot nilai, berdasarkan setiap alternatif. Jadi, alternatif pertama, alternatif pertama adalah Masjid Sunda Kelapa, yang di mana pada kriteria pertama itu mendapat nilai 80. Itu berdasarkan hasil wawancara dengan pihak WO Wedding Organizer. Untuk kriteria pada alternatif pertama, itu mendapatkan nilai 80, atau cukup lengkap. Artinya cukup lengkap. Kemudian, untuk kriteria kedua, pada luas bangunan, itu terdapat nilai yang kecil, 60. Kemudian, pada kriteria ketiga, akses jalan, itu mendapat nilai 80, berarti cukup bagus. Terdapat akses jalannya. Kemudian, kriteria keempat, jarak masjid. Jarak masjid mendapatkan nilai 100, pada alternatif pertama, berarti jarak masjidnya begitu dekat. Kemudian, lahan parkir. Untuk kriteria kelima adalah lahan parkir, yang di mana mendapatkan nilai 60, berarti lahan parkir yang dimiliki pada alternatif pertama, itu adalah kecil. Dan terakhir adalah biaya. Kriteria ke enam adalah biaya. Yang di mana dia mendapatkan nilai 100, yang di mana artinya adalah biaya yang tidak mahal. Tidak mahal. Dan begitu selanjutnya, untuk alternatif pertama, hingga alternatif ke 25. Kemudian, untuk tabel selanjutnya, pembobotan nilai. Pembobotan nilai, kita bagi terakhir. Berdasarkan nilai AHAP, berdasarkan nilai AHAP, di sini, kita membagi antar kriteria. Dari kriteria pertama, dengan kriteria selanjutnya, kriteria selanjutnya, kriteria selanjutnya. Yang di mana pertama, fasilitas itu sama penting. Sama penting, di sini nilainya satu. Sehingga, fasilitas sama penting, dengan fasilitas. Kemudian, kita dibaca ke bawah, luas bangunan, itu lebih penting, dari fasilitas. Sehingga, di sini nilainya, 0,2. Luas bangunan, lebih penting, dari fasilitas. Kemudian, akses jalan, bagi lebih penting, dari fasilitas. Begitupun selanjutnya. Dan ini adalah konsep dari, metode analytical hierarchy process, yang di mana, prosesnya adalah, untuk menjabarkan, sampai, hingga, sembilan nilai. Hingga sembilan nilai. Jadi, di sini, masing-masing kriteria, kita paparkan, kita bagi, berdasarkan hasil wawancara, sehingga mendapatkan, bobot-bobot, berdasarkan kriteria selanjutnya. Sehingga, di tabel selanjutnya, akan kita lakukan normalisasi, terhadap bobot nilai, yang sebelumnya, sehingga, mendapatkan hasil yang seperti, berikutnya. Pada fasilitas, terhadap fasilitas, itu 1 banding 14, sehingga mendapatkan, 0,0695. Begitupun yang ke bawahnya. Buas bangunan, terhadap fasilitas, itu 0,2, dibagi 14,4, sama dengan, 0,0139. Jadi, hasil fasilitas, dengan penilaian bobot nilai, dibagi dengan rata-rata, atau jumlah, terhadap fasilitas, terhadap kriteria itu sendiri. Jadi, luas bangunan 0,2, berdasarkan dari, luas bangunan, lagi lebih penting dari fasilitas, itu nilainya 0,2, itu dibagi, dengan jumlah total, dari, kriteria fasilitas. 0,2, dibagi 14,4, sehingga mendapatkan, 0,0139. Begitupun selanjutnya. Begitupun dengan yang lainnya. Sehingga, mendapatkan nilai, prioritas berikut ini. Perhitungan nilai, prioritas, dan kriteria. Dalam fasilitas, itu mendapatkan bobot, 0,1, 2, 1, 3, dari hasil perhitungan, dari bobot nilai normalisasi, kita mendapatkan hasil bobot, sebagai berikut. Fasilitas, mendapatkan nilai, 0,1, 2, 3, kemudian, untuk kriteria luas bangunan, mendapatkan bobot, 0,07, 3, kemudian, untuk kriteria akses jalan, mendapatkan nilai bobot, 0,0426. Kemudian, jarak masjid, mendapatkan nilai, bobot, 0,3875. Kemudian, lahan parkir, mendapatkan nilai bobot, 0,0588. Kemudian, dan terakhir, kriteria biaya, mendapatkan nilai bobot, 0,315. Ketika kita melihat nilai, nilai bobot dari, masing-masing kriteria, kita bisa melihat, prioritas manakah, terhadap kriteria yang paling penting, yang paling penting. Dan nilai tertinggi, atau nilai bobot yang tertinggi, pada kriteria, pada kriteria berikut ini, dari 6 kriteria, itu adalah jarak masjid yang paling tinggi, nilai bobotnya. Karena, berdasarkan usia wawancara kami, dengan wedding organizer, diantara, walimah syarii, walimah syarii, yang dimana kita membawa sebuah syariat, yang dimana kita mendekankan syariat, hal yang paling pertama adalah ibadah. Hal yang paling pertama, yang kita tekankan adalah ibadah. Sehingga, prioritas kriteria-kriteria yang kita bangun, jarak masjid menjadi acuan pertama. Kemudian, yang kedua adalah biaya, dari faktor biaya, dimana pada masyarakat kita, masyarakat Indonesia ini, lebih memperhitungkan biaya, lebih memperhitungkan biaya, sehingga diantara mereka banyak yang menanyakan biayanya, apakah mahal atau murah, sehingga kita menyesuaikan dengan harga, yang dimana, harga ini bisa menjadi kebutuhan, yang bisa masuk dalam kebutuhan, calon pengantin. Kemudian, hasil bobot data berikut ini. Dari hasil bobot data, yang telah dikumpulkan, dari kriteria pertama, kriteria kedua, keempat, sampai ke kriteria ke-6, mendapatkan hasil bobot, akan dikalikan dengan nilai, hasil berdasarkan wawancara, wedding organizer. Kita bobotkan berdasarkan hasil wawancara, dari wedding organizer, dari alternatif pertama, alternatif pertama, dari kriteria pertama, dari kriteria pertama, mendapatkan nilai 80, tadi mendapatkan nilai 80, itu akan dikalikan dengan fasilitas, dengan nilai bobot pada sebuah kriteria. 80 dikali 0,1213 adalah, adalah, pada tabel selanjutnya adalah, oh ya, jadi pada alternatif pertama, dengan nilai 80, kali 0,1213, dan dijumlahkan dengan masing-masing kriteria, yang sudah dihitung, akan mendapatkan hasil akhir seperti ini. Hasil percongan HP. Dan pembobotan nilai terata, berdasarkan hasil akhir ini, terdapat nilai tertinggi, yang dimana diraih, diraih oleh alternatif ke 25, yang dimana nilainya, hasil percongan HPnya adalah, 94,851. Itu adalah alternatif tertinggi. Nah, terakhir tahapan, terakhir, yaitu pengujian. Pada tahapan ini, akan dilakukan pengujian, terhadap aplikasi website, sesuai dengan metode, yang akan diperlentasikan. Kemudian, sistem akan dilakukan, dengan mekanisme sebagian. Pertama, menentukan lokasi, yang sesuai dengan kriteria, lokasi yang diinginkan, di wilayah DKI Jakarta, pengelompangan lokasi terhadap, 5 pembagian, seperti Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan lain-lain. Kemudian, menyelesaikan budget, dari klien, dengan melakukan input, nilai sebesar nominal budget, yang dimiliki klien, sehingga akan diklasifikasikan, berdasarkan kriteria biaya, seperti tidak mahal, cukup mahal, kemudian melakukan perbandingan hasil uji sistem, dengan hasil hitung manual, yang dimana, angkanya apakah sama, dengan aplikasi website, dengan perhitungan-perhitungan, yang sudah kita susun, apakah sama dengan hasil perhitungan, yang kita lakukan secara manual. Nah, demo program, demo program akan ditampilkan, pada video selanjutnya, seperti beberapa video, seperti ini. Nah, kesimpulan yang kita dapat, pada penelitian ini, pertama, dengan menerangkan prioritas kriteria, dalam melakukan penelitian, sehingga dapat menentukan, klasifikasi peringkat, dari alternatif lokasi walimah, yang sesuai dengan sari. Hasil dari setiap tahapan tersebut, bertujuan untuk mencari nilai referensi, yang menjadi acuan, dalam menentukan urutan, pada penelitian lokasi walimah, yang sesuai dengan kebutuhan, calon pengantin. Kedua, peran metode AHP, dapat berguna, untuk menentukan, bobot kriteria, yang digunakan, untuk mencari nilai terbaik, pada setiap alternatif data, tempat walimah, di wilayah DKI Jakarta. Dan terakhir, kesimpulan terakhir adalah, dari beberapa alternatif data, tempat walimah yang ada, dengan menggunakan, metode AHP ini, didapatkan hasil nilai tertinggi, seperti Masjid Atakwa, yang dimana, Masjid Atakwa, merupakan alternatif, pada ke-25, sebagai nilai tertinggi, di wilayah, di Jakarta Selatan. Kemudian, Masjid Agung Sunda Kelapa, sebagai nilai tertinggi, di wilayah pusat, Jakarta Pusat, kemudian, Masjid Manarul Amal, sebagai nilai tertinggi, di wilayah Jakarta Timur. Untuk sarannya, untuk pengambangan penelitian terlebih lanjut, maka sebaiknya, dilakukan pengumpayaan, untuk menjaga hasil perhitungan, antara sistem, dan perhitungan manual, memiliki kesenjangan nilai, yang tidak jauh berbeda. Pada penelitian terselanjutnya, perlu dirancang, desain database, yang dapat digunakan, untuk menampung data, alternatif, yang bertujuan, untuk melakukan pembuatan, penilaian berdasarkan, awal lima yang lainnya. Berikut adalah, paparan skripsi saya, mohon maaf, jika ada perkataan, yang kurang berkenan, mohon maaf, jika ada perbuatan, yang kurang baik, dan kurang berkenan, mohon dimaafkan, saya tutup dengan, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.